Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Kencana Jaya di sini, di pagi hari ini kita akan melakukan prosedur yang namanya overhaul mekanisme kopling ya, dalam prosedur mekanisme kopling manual ini kita harus yang pertama harus mengetahui langkah-langkahnya apa langkah-langkah yang pertama? mengidentifikasi alat jadi sebelum bekerja, kita harus mengidentifikasi alat-alat apa saja atau kunci-kunci apa saja yang harus kita kerjakan, yang harus kita ambil, salah satu contoh adalah air di bed besar, air kecil, kemudian tank, kunci T dan meter gear boost tool ya, alat ini adalah alat SST, apa itu SST? standar service tool dan komponen lainnya nah, jadi itu yang pertama jadi langkah-langkahnya apa yang pertama harus kita kerjakan? yang pertama harus membongkar atau mengeluarkan oli dari kreng-krengnya setengah nah, coba silahkan bongkar baik jadi dalam membongkar itu yang perlu mengetahui adalah menggunakan kunci koper kolap nah, inilah prosedur yang kita bongkar silahkan ini dia pertama-tama kita akan membukanya secara putaran tiga, satu per empat atau setengah seperempat putaran kiri dengan cara dihentak apakah nah, di dalam ada baut oli terdapat dan namanya ini baut oli atau nat oli nah, disini ada terdapat saringan oli dan spring oli nah, sekian dan terima kasih lanjut oke, nah itu prosedur yang pertama kita harus mengeluarkan oli dari yang kedua prosedur yang kedua langkah yang kedua adalah kita harus membuka yang namanya kenalpot nah, ini namanya kenalpot ya kenalpot ini kita harus membukanya apa yang pertama sekali dibuka adalah baut kenalpot yang berhubungan dengan yang namanya silinder head atau deck silahkan nah, kemudian ini ini murnya ini bautnya silahkan saudara rahil kerjakan prosedur pertama kita membukanya adalah kita membuka seperempat putaran dengan cara dihentakan yang agak tidak terjadi ke dolan baut cara menilang cara menilang otoritas ini kaya dan kita ke pindah tempat oke ini sudah dilakukan kemudian bautnya dibuka baut penahan kenalpot silahkan gunakan kunci yang sesuai ini tangan pasir dan sini dibuka murnya dibuka bukan bautnya terpat terang oke angkat tahan langkah yang keberapa kedua nah, langkah ketiga adalah kita membuka ekol ya atau kickstart ya kickstart harus dibongkar nah, silahkan buka kickstarternya silahkan nah, kickstarter dibuka setelah kickstarter kita akan buka yang namanya kabel koppling silahkan bautnya pasangan balik ya, baut koppling ini dibuka sebelum dibuka ini harus dikendorkan dulu nah, kita membuka dua alat kunci satu menahan dan satu akan membuka nutnya atau mur mur itu adalah nut ya ya dan kita kendorkan nutnya sampai ujung ya, silahkan agar kabel mudah dilepas dan tidak tegang silahkan nih, perhatikan ya, untuk membuka kabel ini salah satu caranya adalah didorong ke belakang lalu platonya kita sorong ke depan sehingga kabel ini bisa dikeluarkan dengan mudah nah, ini langkah yang keberapa? tiga nah, sekarang kita melakukan langkah keempat setelah ini dibongkar semua maka kita akan melakukan pembongkaran yang namanya kickstart kanan-kanan silahkan kita menggunakan dengan yang namanya air impact cara memasukkan atau menghubuhkan antara hubungan kabel dengan air impact caranya kita tarik sedikit lalu kita masukkan lalu kita lepas nah ya nah, ini sampai bunyi cek-klik nah, buka kerannya nah, disini alat ini bisa digunakan untuk memutar ke kanan dan ke kiri kalau begini ini tidak bisa terjadi putaran tetapi kalau gini ke kanan kalau gini ke kiri nah, jadi kita akan harus putaran ke kiri nah, membuka baut ini dengan cara menyilang nih yakinkan dia duduk dengan pas lalu kita buka dengan cara menyilang iya satu kemudian steam iya ini harus menyilang ya ini sudah kita lakukan pembongkaran tapi kita punya catatan disini catatan itu sebelum baut dibongkar kita lihat berapa sisa panjang baut ini nih jadi paling tidak semua itu harus sama ya ini harus sama paling tidak seperti ini nah sisa baut ini sama semua nanti waktu pemasangannya kita lakukan hal yang sama seperti ini juga jelas paham oke nih lalu kita cabut bautnya semua seperti ini nah dan kita periksa yakinkan dia tidak ada lagi baut yang menempel atau mengikat jelas nah setelah itu ini baut kita taruhkan talam ya ini aja nah tutup nah itu nah setelah itu maka lalu kita akan lakukan pembongkaran pembongkaran pembongkarannya dulu karet nah sebelum itu kita buka dulu stick gitnya ini stick gitnya atau ukuran oh nah ini dia ini stick git namanya ya stick git oke lakukan pembongkaran kenapa stick git ini dibongkar supaya kita tangan kita jadi kita bisa masuk dengan mudah untuk menariknya lalu toko as daripada kickstarter nah baru kita toko disini gunakan martil karet ya nah nah nih prosedurnya nih gunanya ini stick git dicabut supaya jari kita bisa masuk kita bisa tarik ke belakang jelas dalam prosedur pembongkaran itu kita lihat dulu sebelah dalam ada apa jangan tujuannya apa kalau dilihat seperti ini kita ingin tahu apakah ada benda-benda yang di dalam lengket pada krengkes nah ternyata ada nih ternyata pusturnya lengket nah berarti pustur itu letaknya disini jelas jangan membuka krengkes ini begitu dibuka taruh saja gak boleh ya dia harus dilihat dulu ternyata ada pusturnya yang lengket apakah ada ringnya dan sebagainya nah ketika dia tidak ada kita yakinkan maka kita kembalikan ke tempat dimana dia harus ditempatkan nah itu langkah masih membongkaran kreng lengketnya keberapa kelima nah yang kemudian kita akan membongkar mekanisme kopling nah inilah yang namanya mekanisme kopling inilah dia inilah yang harus kita bongkar setelah kita buka krengkesnya maka kita apa yang kita lakukan yang pertama kita lepaskan yang namanya push root push itu tekan root itu adalah batang berarti batang penel di mana letak push root letak push root itu letaknya di krengke sekarang nah disini dia tetapi hati-hati ini tidak duduk nah ini gantung supaya bisa duduk perhatikan disitu ada lubang itu ada knock ini kenapa ada knock nah ketika dia tidak bersentuhan dengan knock dia tidak duduk tapi ketika dia bersentuhan dengan knock dia akan duduk ini prosedur yang benar prosedur yang benar pemasangan push root seperti ini kenapa kok dia bisa duduk karena dia ada knock nya betul ada knock nya tetapi kalau disini ini salah kenapa salah karena tidak masuk knock nah ini yang harus diperhatikan pada push root paham oke nah jadi komponennya kita terletakkan disini nih ini push root satu bagian paham nah bagiannya kedua yang harus kita buka adalah rotor of ini namanya rotor of mana 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 obengnya nah ini dia kita buka ya kita buka menggunakan obeng nah jadi prosedur membuka yang sebenarnya dia masuk dia kejutan dulu lalu diputar nah gitu jadi dia harus toko dulu lebih putar ya ini demikian juga nah tujuannya apa kenapa harus dikejutkan harus di toko karena terkadang obeng ini tidak masuk pada alur daripada baut tersebut itu yang pertama kedua kenapa harus di toko karena terkadang baut itu ngunci mengeras karena kena panas maka dia harus dikejutkan supaya dia merekah atau terkejut krap kalau sudah kendor lakukan pembongkaran seperti ini nah ini buat pembongkaran baru kita lakukan ini namanya cover rotor atau tutup rotor 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 oil ini kalau dibengar namanya syaringan oli ini dia nah kemudian kalau sudah dibokar ini di bagian pertama daripada mekanisme kobling kita buka yang namanya bearing ini cabut 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 ini jelas ini namanya ball bearing ya ball itu bulat bearing itu lahar berarti lahar yang bulat ini dia ada bola bajanya di dalam nah ini namanya apa tadi ball bearing ini namanya jenis lah ini ada ball bearing ada nanti needle bearing beda lagi dia ya lahar keranjang kalau dibengkel nah kalau sudah dilakukan pembongkaran seperti ini apa yang kita lakukan kita harus membuka daripada nut-nut yang ada pada porous engkol dan porous input transmisi dengan menggunakan apa dengan menggunakan alat yang namanya meter gear boost ini alatnya bagaimana cara menggunakan cara menggunakannya kita menggunakan yang namanya air impact yang gede ini air impact ini air impact besar nah cara menggunakannya sama nah untuk menghubungkan selang dengan damper ini sambungan ini maka kita tarik jelas lalu kita masukin iya sampai di sini ada tanda F dan R ini front depan ini belakang berarti ada kanan ada kiri salah satu contoh kita sorong ke depan apa yang terjadi nah ini ternyata putaran ke kanan kalau ke belakang ini ternyata putaran ke kiri jadi kita mau membuka apa mengunci membuka berarti kanan apa kiri nah ini ini benar ya ini kiri nah lalu kita gunakan yang namanya sambungan 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 pendek nah hati ini ada empat apa namanya empat sudut ya jadi dipaskan lalu kita toko seperti ini nah jelas kemudian kita pasang kita lihat di meter di rebus ini ada besar ada kecil ini kecil ini besar kita sesuaikan dengan benda kerja yang disini betul nah kalau yang pakai yang kecil bisa enggak enggak bisa enggak duduk nah ini masukin juga ada noknya kita masukin disini jelas lalu kita masukkan disini perhatikan nah yakinkan nok ini dengan ini noknya dalam ini nyentuh nih contoh nah ini dah lalu posisikan air impact ini posisi horizontal mendatar lalu kita tekan kita tekan ke depan lalu kita putar kita tekan ini platonya ya platonya kita tekan seperti ini nah sudah sudah terjadi kita bukalah dia apa yang terjadi aha lepas di amurnya nih contoh duduk kan nah inilah dia makanya dia harus ditekan nah kalau enggak ditekan angkernya bisa patah jelas oke kemudian perhatikan yang sebelah dalam yang rata yang ini tidak oke jadi posisinya seperti ini nah ini satu nah yang kemudian kita cabut ada apa di dalam oh di dalam itu ada ring namanya ring atau washer ini ada ring kita buka ring ini berbentuk cembung ada tulisannya outside ya outside sebelah luar jangan terbalik jangan seperti ini ini salah yang benar posisinya seperti ini yang cembung di atas jelas paham oke ini namanya rumah rotor oli ya ini rumahnya yang ini tutupnya jelas oke setelah ini dibuka apa yang kita lakukan lagi pembongkarannya ternyata pada force input transmisi ada lagi nutnya ada murnya dia tidak bisa dicabut tidak bisa maka kita lakukan pembongkaran sekali lagi dengan cara masukkan 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 malam terakhir kita lihat yang besar yang besar tetap yang besar kita lihat kosong dah kita tekan buat sudah lepas ini yang rata tidak rata tidak rata ini dan sama kan oke ini dia oke jadi beda dia beda beda nut yang ini terletak pada poros poros hengkol keransap yang ini input transmisi jelas oke nah setelah itu apa yang kita lakukan perhatikan di dalamnya itu nanti ada ring ini kita lihat ini ada ring ini ring ini namanya washer plat tidak ada tulisannya dia datar semua ya nah jadi setiap yang namanya more dia ada yang namanya washer jelas ini dia tidak boleh tidak ada yang namanya washer oke lakukan kita pembongkaran perhatikan ini nah setiap membongkar melepas yang namanya komponen dilihat jangan taruh langsung ditaruhkan apa yang terjadi pada benda kerja ini oh ternyata ada yang lengket ini contoh nah ini jangan cepat sekali-sekali membuka baut membuka benda kerja ditarik lalu diletakkan tidak boleh maka perhatikan berarti ini ada ring ini namanya ring spline atau washer spline ya washer spline itu letaknya disini jelas disini nah perhatikan kenapa ini ada washernya karena permukanya rata kalau permukaan daripada klut center ini rata berarti dia pasti ada ringnya tetapi ketika nanti pada mekanisme yang lain dia nonjol seperti ini berarti tidak perlu ada ring paham ini catatan ketika dia rata sekali lagi ketika dia rata dia wajib ada ring ketika tidak tidak ada ring bagaimana ini dia menyatu nonjol dia berarti dia tidak ada ringnya dan ini wajib dipasang posisinya letaknya disini jelas paham nah itu yang pertama jangan sekali-sekali membuka benda kerja atau mana ring benda kerja tidak dilihat posisinya nah yang kedua apa yang dilihat nah disini kain klos ini ini berbeda susunan letaknya yang ini satu poros yang ini tidak satu poros nah ini ini disesuaikan dengan yang namanya crude housing rumah kopling ini salah satu contoh ini disesuaikan ya ini betul ini disesuaikan dengan rumah koplingnya paham ya ini salah satu contoh nah ini jangan sekali-sekali posisi kalau terlihat pada rumah koplingnya konstruksinya seperti ini anda pasang satu poros noknya ini akan menjadi masalah maka dilihat daripada konstruksi rumah kopling kenapa harus dilihat karena harus disesuaikan dengan dudukan dan susunan daripada kampas itu sendiri ya ini salah satu contoh katakan nah ini ya ini ada ring kita lepas nah yang kemudian kita mau lihat dulu kita tidak bongkar dapur peluas kita lihat dulu kita akan pisahkan di dalam mekanisme kopling ini ada apa saja pegang ingat membuka baut ini lebih dari satu harus silang ini salah satu contoh ini tekan ke bawah posisinya buat 1 per 4 nanti posisinya jadi seperti ini atau 1 per 8 jelas ini contoh saya buka ya 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 ini satu kemudian keser orangnya nah ini saya putar dia yakinkan dia ke 1 per 4 atau 1 per 8 jelas putaran tahan jelas ini juga ini posisinya ini posisinya tetap tegak lurus nah nah kemudian juga sama seperti ini oke nah kalau sudah kendor maka kita lakukan pembongkaran itu berapa putaran 1 2 berarti disini juga berdemikian nah kita buat 1 2 ini juga buat 1 2 1 2 dan seterusnya bebas setelah kendor jelas kalau sudah dihitung tidak perlu banyak ngomong artinya tidak perlu dihitung lagi cuma perpiling saja betul nah dan ini tidak boleh tinggi sebelah dia serata makanya harus selang-seling nah seperti ini jadi kuncinya tidak boleh mereng betul betul nah ini dia prosedurnya oke perhatikan setiap pembongkar baut yakinkan kita perhatikan berapa sisa panjang baunya nih salah satu contoh nih sisa panjang baut ini harus sama tidak boleh panjang pendek nah nanti waktu pemasangan bautnya juga seperti ini yang perlu diperhatikan dalam pembongkaran ini adalah satu daripada konstruksi atau cara membuka baut dia harus selang-seling yang pertama yang kedua ketika dia dilepas baut ini berapa sisa panjang baut itu nih jelas dia harus rata yang ketiga kita lihat bautnya ini ada kodenya kalau disini ada kode 10 8 8 semua sama dia tidak akan pernah beda ya dia tidak ada ringnya dia sudah menyatu seperti ini nah pegang ya sabar nih contoh nih nah keempat baut ini ini sama bentuk sama panjang sama bentuk jelas nih nah sudah 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 paham kalau sudah paham baru kita taruhkan sini nah yang kedua pembongkaran daripada magiskopling kita lihat ini namanya adalah plat penekan atau pressure plat pressure plat ini selain dia fungsinya sebagai dudukan daripada bearing udah dudukan sebagai bearing ini yang kedua dia fungsinya sebagai bantalan tekan pegas ini ini jelas nah jadi dia sebagai bantalan tekan tekan apa pegas nah ini dia ini namanya apa pressure plat yang ini namanya pegas kopling atau spring nah ini dia perhatikan pegas ini jumlahnya berbeda-beda paling sedikit 4 nah dan modelnya juga ada 2 satu model pegas spiral ini namanya pegas spiral yang kedua adalah model dia pragma plat dia berbentuk plat itu nanti kita bisa lihat tapi ini dulu kita bahas nah kita lihat kita cabut nah apa yang harus diperhatikan pada pegas ini yang pertama pemasangan pegas tidak boleh terbalik yang rapat dia sebelah bawah yang renggang dia di atas ingat ini sudah benar yang rapat di bawah ya perhatikan nah kemudian kita lihat yang ini benar tidak jadi kerapatan pegas ini diperhatikan kalau dia yang rapat sebelah sebelah bawah yang rendang yang di atas itu sudah benar tetapi kalau dibalik seperti ini berarti salah makanya perhatikan kalau dia masih ori masih belum pernah bongkar ini biasanya ada cet di bawahnya ada cet nya dia itu menandakan bahasanya posisinya di bawah di bawah oke ini namanya spring spiral kemudian setiap membongkar apapun bentuknya harus satu-satu tidak boleh sembarangan satu contoh ini kita bongkar apa yang kita tarik klut ini namanya klut hub hubungan kalau ini dia klut hub yang kedua perhatikan dalam pembongkaran kita ambil yang atas ada apa namanya tampas kemudian perhatikan disini ada plat plat ini ada dua satu dia datar satu dia cembuk jadi kalau kita lihat konstruksi pemasangannya yang datar itu di bawah yang cembung itu di atas begini maka dia rapat jadi kalau dia salah masang dapat dilihat dari benda kerja ini contoh ini ini pemasangan yang salah yang benar adalah posisinya harus telung telung yang benar baru kampas ini 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 kontrosinya jelas nah jadi berarti dia akan pelan dulu berarti dia pelat berarti dia pelat datar pelat cembung baru kamp kampas habis kampas apa kira-kira pelat habis pelat apa kira-kira kampas habis kampas pelat habis pelat habis kampas pelat dan seterusnya ini dia nah inilah dia inilah susunan yang benar makanya harus diperhatikan berarti seperti ini dia posisinya jelas oke nah baru disini masuk oke perhatikan kemarin nah tinggallah rumah koplik benar atau klut hal housing kita perhatikan diantara dua poros diantara dua poros ini ada yang namanya gigi primer atau kata lainnya adalah gigi klos yang ini ada namanya gigi sekunder atau disebut dengan gigi dapur klos ya jadi kita harus membukanya satu-satu bisa gak ini dulu gak bisa karena nyakut daripada rumah kok koplik berarti kita buka ini dulu ini namanya gigi skuder ini namanya cloud housing nah ini dia kita gak cerita kerusakan kita cuma lihat komponennya nah letaknya dimana disini oke setelah itu baru kita lakukan pembongkaran namanya gigi utama atau gigi primer nah ini dia letaknya dimana disini dia disebelahnya setelah itu apa ini rumah rotot betul baru ini tutup rotot baru dia ring oksid baru dia nah kalau yang disini apa disini ada tambahannya disini ada yang namanya betul apa namanya baru ini push betul kira-kira ya kan jelas ada pertanyaan ada ya nah inilah yang dinamakan mekanisme kopling betul satu yang terletak di porosepol betul disini posisinya satu terletak di porose input transmisi mana porose engkol ini ini namanya porose engkol atau porose putaran mesin yang utama yang ini adalah porose input transmisi porose outputnya mana disana lihat yang dikatakan mekanisme kopling nah kalau yang ini apa pak ini bagian kelengkapan ini adalah yang disebut dengan namanya pompa oli disini betul kan buka saya sedul membuka seperti ini dia tidak boleh begini begini jelas nih lihat oke perhatikan sisa baunya harus sama panjang nah kemudian baunya juga sama bentuknya nih jelas nih paham nah baru kita cabut perhatikan ada yang nyangkut gak disini oh gak ada nah ini namanya tutup pompa o oli ini poros pompa oli ini gigi pompa oli yang besar nah berarti ini ada noknya ini petak ini ada noknya jelas beda dia kan porosnya beda ini petak ini petak juga jelas nah yang ini apa ini gigi speedometer nah dia eh sepeda RPM mana kerenkesnya nah ini ini namanya RPM ada gak sepeda motor yang RPM ya ya disini dia disini letaknya flash nah ini dia nah ini RPM ya nah ini dia nah ini pompa oli nya pompa oli disini ya ini bukan termasuk bagian mekanisme kop link nih perhatikan contoh harus dikejutkan tekan kuat ke dalam baru diputar sepenuh delapan atau setengah putaran apa sepenuh empat pelan nah perhatikan dalam pembongkaran ini harus diperhatikan bautnya atau murnya jelas nah ini salah satu contoh nah perhatikan sisa panjang bautnya harus sama perhatikan harus sama dan perhatikan bautnya nih ini baut topi namanya tirus beda tau beda ya beda dengan ini beda kenapa ini kok berbentuk tirus kita lihat nih perhatikan ini mengeluarkannya disongket mereka disongket pelan-pelan ya nah ini kenapa tadi berbentuk tirus karena ini juga tirus jelas jadi kalau dia tirus sama tirus dia rata betul betul jelas nah jangan salah pasang nah ini namanya pompaoli di dalam sini pompaoli ya ada lubang in dan ada lubang out ya ini ada lubangnya disini nah disini ada shield perhatikan ada karetnya untuk penahan ya lihat disini nih nah jelas jadi jadi ini penahan ini input ini output jelas jadi oli itu dihisap oleh pompa masuk dari sini kemari lalu ditekan kemari keluar kemari ya oke ini dia jelas nih jadi letaknya dimana disini bersebelahan dia botol begini tuh ya itu pompaoli bukan bagian daripada mekanisme kopling nah yang ini apa pak kan gitu yang ini namanya pengungkit ini juga bukan bagian dari kopling tapi ini bagian daripada yang disebut dengan transmisi mekanisme transmisi nah tetapi karena ini letaknya di sebelah kanan maka sama-sama kita perlu ketahuin bagaimana cara membuka transmisi ini nah lakukan pembongkaran daripada handle transmisi buka air lakukan pembongkaran handle transmisi terlebih dahulu kalau nggak nggak bisa dicakarik ya kan kita bukanya secara peran lanjut nah kalau sudah dibuka seperti itu maka kita bisa melakukan ini ditarik perhatikan jelas perhatikan ada nggak yang nyangkut di sini nggak ada kan nggak ada nyangkut kan nah lihat di sini perhatikan di sini apa yang terjadi lihat kenapa ada washer iya ada washernya nih nih jelas ada washernya ternyata washernya itu letaknya di sini nampak nampak disini dia nah nih inilah ada satu contoh dia di sini nih handlenya di sini nah nih jadi kenapa di sini ada ringnya karena di sini ada washer clip maka dia harus ada ringnya sebagai bantalan jelas supaya ini tidak rusak rumah crankcase nya sudah tidak rusak terjadi kausan jelas nah yang ini ini ada namanya disebut plat stopper dan ini stopper ini harus dibuka putaran ini kita buka dulu posisinya 1 per 8 atau 1 per putaran 1 per 4 putaran ya perhatikan nih nah baru putar perhatikan dalam membongkar perhatikan ini harus songket ini harus disongket keluar ya harus songket sampai diputar keluar nah paham sampai dia keluar nah seperti itu nah jadi baru dibuka oke nah perhatikan oke nah nih ini ada ringnya hati-hati nah perhatikan nih bautnya berbeda bautnya ada persingnya nih nah jadi ini baut ini kenapa pada persingnya ada bosnya istilahnya dia untuk dudukannya nih nah jelas nih dia beda bautnya nah ini dipasang disini baru ini disini jelas nah lihat disini disini nah baunya bedanya disini ada bosnya dan dia beda ini namanya stopper nah ini namanya stopper stopper itu disini nah ini ini ada pegas lihat disini ini ada pegas stopper ini ada pegas stopper namanya ada angker dua satu ini satu ini nah yang ini ini untuk nahan daripada mengembalinya stopper mengembalinya stopper nih jelas dia nyangkutnya disini nah nih seperti ini dan yang satu ini dimana nyangkutnya mbak kita lihat disini nih jelas nampak nampak ini ada nah dia nyangkut disini nih oke yang satu nyangkut di platnya nah kita mulai nah dia disini dia disini nah kemudian disini ada yang namanya plat stopper kita buka perhatikan nih kita putar ke kiri nah perhatikan disini ada yang namanya dual pin atau pin duel nih nah disini ada dudukan daripada pin duel nih jadi jadi masangnya lubang ini dengan pin duel ini harus masuk harus duduk ya salah satu contoh seperti ini contoh nah ini duduk ini contoh nah bautnya ini perhatikan sisanya nah baut dalam itu biasanya bersih macam ini bersih karena dia terendam oli ya bersih nah ini namanya adalah disebut dengan plat stopper ini plat stopper ini baut plat stopper ini pegas stopper ini ring stopper ini stopper dan ini baut stopper yang ini adalah plat pengukin yang ini adalah poros as transmisi yang ini adalah wasir penahan kemudian ini adalah handle transmisi ini ini bagian daripada yang namanya mekanisme transmisi ya ini transmisi bukan kopling itu perlu diingat tetapi kalau ditanya bagian kanan transmisi eh bagian kanan bak mesin apa-apa saja inilah dia apa ini disebut dengan mekanisme transmisi ini bagian termasuk transmisi ini disebut transmisi ini bagiannya nah yang ini bagian daripada yang namanya pompa oli nah jelas yang ini ini semua ini semua ini semua ini namanya bagian dari mekanisme kopling 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 apa manu manual buka kurung kopling bahasa betul jelas ada pertanyaan nah habis sudah habis sudah bagian klengkes kanan ya habis sudah bagian klengkes kanan tidak ada yang persisa satupun berarti di klengkes kanan ada berapa item satu pompa oli dua mekanisme transmisi tiga adalah pompa o pompa oli oke nah jadi jadi demikian saja ya demikian saja pembelajaran hari ini bahwa di rekes kanan sudah jelas ada tiga bagian apa yang pertama mekanisme pompa oli yang kedua mekanisme kopling kopling ini kopling yang ketiga transmisi nah jadi itu saja pembelajaran hari ini kira-kira sudah dapat dipahami sudah tahu ditanya sudah tahu namanya ya nanti ada pembelajaran mengenal komponen daripada transmisi dan terima kasih saya sudah jenang bila topik wanita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh